Pusat Budi Daya Jamur Tiram ini berdiri di atas lahan seluas 1 hektare di daerah Cipayung, Bogor. Awalnya Budi Daya Jamur ini dibangun sebuah lembaga suadaya masyarakat untuk membantu penduduk sekitar yang sebagian besar bekerja sebagai petani musiman, tapi lalu dikembangkan menjadi wisata argo. Di sini Anda bisa melihat dari dekat dan belajar proses budi daya jamur tiram. Setiap proses dilakukan di ruang khusus karena kapasitas produksi sentra budi daya ini mencapai ratusan kilogram per hari. Sementara setiap tahap perlu penanganan berbeda. Dibanding jamur lain, jamur tiram sebenarnya relatif mudah dikembangkan. Tapi tetap saja ada perlakuan khusus yang harus diperhatikan supaya jamur tumbuh subur. Misalnya saat pembibitan, media tanam di ruangan harus benar-benar steril. Jadi Anda yang berkunjung ke sini pun tidak boleh masuk ke ruangan ini. Kalaupun masuk, harus memakai baju khusus dan masker. Kami di sini mengajak mengundang masyarakat umum untuk dapat mempelajari bagaimana proses pembuatan jamur. Mulai dari pembuatan media tanamnya, atau kita sebut dengan backlog, kemudian bagaimana menyemai bibitnya, dan tempat penyembayan inkubasinya, sampai terakhir kita ajak pengunjung untuk memanen sendiri. Memanen sendiri jamur memang menjadi daya tarik agrowisata ini. Anda akan diajak ke ruang growing atau pertumbuhan jamur yang sengaja dibuat gelap supaya jamur tumbuh dengan subur. Saat masuk ke ruangan ini, disarankan memakai masker untuk melindungi diri dari debu dan spora yang bisa membuat batu. Tapi berada di sini memberi keasikan tersendiri, karena Anda bisa memanen jamur sendiri. Wah, seru sekali pemirsa. Di tempat ini, Anda bisa mendapatkan berbagai informasi tentang budidaya jamur, memetik sendiri jamur yang masih segar dari bedlocknya, dan bagi Anda yang masih punya waktu, Anda bisa menikmati aneka kuliner dari jamur. Seperti apa? Kita ikuti. Untuk memberi ide mengolah jamur, pusat budidaya ini menyacikan beragam masakan jamur. Ada gorengan jamur yang gurih dan renyah, pepes jamur, bakso jamur, sampai sate jamur. Masakan ini bisa dicicipi sambil menikmati udara cipayung yang segar. Keputusan, saya ingin buat agro-wisata, sekaligus pengen tahu jamur tiram seperti apa sih? Karena saya bisa melihat seperti itu jamur pada saat dia berkembang dan pada saat pemetikannya. Saya senang melihat seperti itu. Enak sekali pemirsa, lezatnya mengalahkan sate ayam. Jadi, di tempat ini Anda bisa mendapatkan lengkap sekali berbagi informasi tentang budidaya jamur, memetik sendiri jamur yang segar, dan menikmati aneka masakan dari jamur ini. Dari Cipayung, Bogor, Jawa Barat, saya Fosia Dasuki, dan Teddy Novian melaporkan. Terima kasih telah menonton!